Dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko mengakui bahwa TNI tidak terima KPK yang menetapkan dua prajurit aktif termasuk Kabasarnas Marsikal Madia Henry Alviandi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Agung menegaskan penetapan tersangka terhadap prajurit TNI bukanlah ranah KPK. Hal tersebut Agung sampaikan saat diwawancarai dalam sebuah acara stasiun televisi Kamis 3 Agustus 2023. Kemudian TNI tidak terima penetapan tersangka Kabasarnas karena mereka mengetahui itu dari media masa. Setelah mendengar penetapan tersangka terhadap Kabasarnas dan bawahannya, petinggi TNI pun ramai-ramai mendatangi gedung merah putih KPK di Jakarta Selatan. Agung mengatakan pada saat itu mereka memang menggunakan seragam loreng TNI karena itu adalah seragam mereka setiap hari Jumat. Yang menyebut kedatangan mereka hanya untuk menuntut penjelasan dari KPK perihal penetapan tersangka itu. Sementara itu Agung menepis jika TNI merasa tersinggung oleh KPK atas penetapan tersangka prajurit aktif ini. Agung berdalih TNI hanya ingin meluruskan atau mendudukan porsi mereka masing-masing. Ada pun para perwira tinggi TNI yang menyambangi gedung KPK, diantaranya adalah Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayor Jenderal Wahyudo Indrajit, Auditor Jenderal TNI Laksda Nazali Lempoh, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Krisno Buntoro. Selepas pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI dan menyebut soal kehilafan jajarannya karena proses hukum perwira TNI aktif merupakan kewenang dari Puspom TNI.